Hai pacya ha Hai semuanya apa kabar ketemu lagi nih bersama aku Sarim Mega eh akhirnya aku upload video lagi setelah sebulan setelah aku lama banget upload video dan akhirnya aku mau upload video lagi nih dan di video kali ini karena kalian sudah membaca dari judulnya dan tangannya juga aku bakal rekomendasikan ke kalian nih apa skincare yang aku pakai setelah aku terkena luka bakar kan kalian tonton dulu yang belum tonton video aku sebelumnya yang aku ngebahas tentang luka bakar aku yang aku terkena luka bakar itu di awal tahun di 2019 itu dan sekarang aku udah berani memakai skincare dan aku bakal kasih tahu ke kalian skincare rutin aku setelah aku terkena luka bakar dan luka bakar dan untuk kalian yang penasaran tonton videoku sampai habis ya dan yang baru hampir jangan lupa tekan subscribe-nya dulu ya teman-teman dan jangan lupa like-nya juga kalian boleh komen aku bakal bikin video apa lagi dan kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya pas nantiknya ini ini aku bukan promo ataupun aku barang sponsor enggak ini real yang aku pakai setelah aku terkena luka bakar ini dan karena udah sekian lama berbulan-bulan aku nggak pakai skincare karena keluhan aku yang terkena luka bakar wajah itu jadi sekarang aku udah mulai berani memakai skincare dan ini skincare pertama kalinya aku setelah aku aku terkena luka bakar wajah itu setelah aku pakai tuh bagus banget ternyata ya teman-teman dan di dalamnya ini kita mendapatkan empat gitu tuh ini adalah dompetnya aku mendapatkan ini ya teman-teman skincare rutin aku ini ada day cream terus ini juga night creamnya ini tonernya dan ini untuk cuci muka dan skincare ini tuh aman banget ya teman-teman jadi kalau nggak usah kawatir dan itu udah ber-BBOM gitu aman banget pokoknya kulit aku tuh kayak ngelupas-ngelupas gitu jadi yang setelah vitaminnya itu juga bekas dari ini luka bakar hidup kayak ngelupas juga gitu bagus banget pokoknya dan langsung aja aku bakal kasih tahu ke kalian nih bagaimana caranya aku memakai skincare ini karena aku bikin videonya masih siang ya jadi aku bakal kasih contoh ke kalian yang day creamnya aja ya teman-teman ini day creamnya jadi sebelum itu cuci muka kita dulu pakai ini facial washnya ini tuh kayak gel gitu ya nih terus kita gosok-gosokin tuh seluruh aja kalian gak usah sampai dikosok banget gitu pelan-pelan aja dan ini busanya sedikit sih enggak terlalu banyak nah ini aku bakal kebersihin dulu ya bakal aku cuci muka dulu dan ini ya udah pakai sisi mukanya dan sekarang aku bakal kasih tahu nih ini pakai tonernya jadi ini tonernya itu disemprot-semprotin aja ke kapas 2-3 semprot ya aku bakal semprotin jadi ini teman-teman kelihatannya jadi kayak warnanya orange gitu kalian tap-tapin aja kalau aja kalian pelan-pelan jangan sampai nanti terkena mata ya tap-tapin aja kalian gak usah digosok terlalu ini sih gak usah terlalu kasar sih ya kalian di tap-tapin aja go wajah kalian dan ngetapnya itu kalian harus serata ya teman-teman semuanya harus senang sudah yang saya itu kalian tepuk-tepuk aja apa gunanya tepuk-tepuk ini tuh agar meresap gitu tonernya kulit kita menurut aku sih enggak perlu kita jemin atau kita-kipas-kipas day cream dan sekarang pakai day creamnya ya makin day creamnya juga sedikit aja sih enggak perlu banyak-banyak cukupnya aja ya enggak perlu banyak-banyak langsung dan begitu ya teman-teman itulah skincare routine aku setelah aku tekan luka bakal dan alhamdulillah hasilnya ini sangat bagus banget dan kalian bisa sih ikutin cara aku ini skincare ini dan ini sangat aman banget skincare ultimate ini dan semoga bermanfaat jangan lupa like comment share and subscribe lagi ya aku bakal ingetin terus ke kalian dan semoga kalian suka tunggu next video dari aku dadah abone ol abone ol abone ol sub indo by broth3rmax